Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama TDR Channel Pada kesempatan kali ini Nanti kita akan melakukan tune up Pada Koyotlaras Warah Muti di belakang saya ini Untuk tune up kali ini Nanti kita akan melakukan Pembersihan rotor body Kemudian pembersihan filter udara Pengecekan busi Atau mungkin nanti penggambian Karena ini sudah Masuk di 20.000 km kedua Atau di 40.000 km Itu anjuran dari pabrikan Itu harus mengganti busi Yang berikutnya Nanti kita akan memeriksa Sistem AC filter Pada sistem AC itu Kondisinya bagaimana Kalau misalkan sudah botol Ya kita akan Dan yang paling penting Yang paling utama ketika kita melakukan Carbos itu adalah Melakukan penggambian oli Dan juga penggambian filter oli Oke langsung saja Seperti apa Cara-caranya Langsung saja kita simak video berikut ini Yang pertama Nanti kita harus melepas Terminal baterai dulu Agar arus dari baterai itu terputus Oke yang kedua Nanti kita akan membersihkan throttle body Dan juga filter udara Dan pemeriksaan Pengapian atau busi Jadi kondisi businya itu seperti apa Nanti kita periksa Apakah perlu melakukan pergantian atau tidak Oke langsung saja kita masuk langkah yang pertama Nah kita lepas bagian ini Selang yang menghubungkan dari Bok filter menuju ke throttle body Kita lepas Yang selanjutnya kita lepas Bok filter ini bagian atas Agar mempermudah Kita melakukan pembersihan Nah ini Bok filter sudah kita lepas Yang selanjutnya Nah nanti kita akan melepas Ini throttle body Saya kasih flash Nah ini Untuk melepas throttle body ini Kita harus membuka Tiga buah baut Satu Dua Dan tiga Buda di belakang Sebelumnya kita harus melepas Soket ini dulu Ini sensor Pedal gas Nah ini dilepas dulu Baru kita Melepas throttle body nya Oke langsung saja Kita lepas Jangan menggunakan Kunci Y Seperti ini ya Karena posisinya itu Sembit Kita kendorkan dulu Bautnya Oke bautnya Ada tiga Sudah kita lepas semua Kita lanjut Mengangkat Trotal body nya Nah ini throttle body yang sudah kita lepas Nah kondisinya Sudah Hitam ya Bagian dalamnya Untuk bagian luar masih bersih Bagian luar masih bersih Akan tetapi Bagian dalamnya itu kotor Hitam Nah ini Seperti ini Oke langsung saja Kita bersihkan bagian throttle body ini Dengan menggunakan Ini Carbo cleaner Kita semprot saja bagian yang kotor Ini kotornya sudah hilang bersih Tinggal kita lap Kita bersihkan Setelah throttle body terlepas Setelah throttle body terlepas Kita lanjutkan Untuk melepas Koil dan melepas busi Jadi pada Toyota Rush ini Terdapat empat koil Bagian atas mesinnya Atau cylinder headnya Jadi ini koilnya Koil 1 2 3 4 Jadi ini kita Harus melepas Board ini Ada empat pada bagian atas koilnya itu Dengan ukuran Kunci 10 Kita lepas soketnya terlebih dahulu Setelah soket terlepas semua Kita bisa lanjutkan Melepas Mengunci busi skoy Setelah bautnya terlepas Kita bisa tarik Koilnya Ini koil yang kedua Amat Koil yang ketiga Oke aman Aman Tidak ada yang bocor Tidak ada Kebocoran artinya Jadi ciri-ciri koil yang bocor itu Di sini Terdapat Apa ya Bekas gosong gitu Karena Apinya itu Memercikan Bocor Nah di sini Kondisinya Ini jawa masih aman Karena kering Tidak ada Bekas Sisa percikan api Atau gosong Oke untuk Melepas businya Kita gunakan Alat ini Ini menggunakan Ukuran 14 ya Anak ini Biasanya itu Menggunakan 16 Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk mengambil businya Kita bisa Manfaatkan Koil Ini businya Seperti ini Kondisinya Kita lanjutkan Lepas semua busi Untuk kondisi Businya itu Seperti ini Ini Karena tadi Saya Coba cari Di toko itu Belum nemu Untuk Sementara Ini Kita bersihkan dulu Kita amplas Kemudian Kita pakai lagi Nanti untuk Apa Penggantian Kalau kita sudah Nemu Busi penggantinya Oke Cukup kita Amplas Kita bersihkan saja Kerak-keraknya Atau kotorannya Oke Setelah busi Kita bersihkan Kita lanjut Proses pemasangannya Dengan Menempatkan Koilo Oke Sudah Kita kencangkan Di setiap Businya Oke Koil Dan busi Sudah terpasang Semua Yang selanjutnya Kita memasang Kembali Throttle body Nah ini Throttle body Yang tadi Kita bersihkan Sudah bersih Langsung Kita pasangkan Ke Itu Lubangnya tadi Jangan lupa Kita pasangkan Sealant yang ini Di bagian sini Tadi ya Dipastikan Masuk Sempurna Jadi Pas Tidak ada Yang Terjepit Nantinya Oke Terjepit 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 udah selesai tinggal kita kencangkan Oke trator bodi sudah terpasang selanjutnya kita pasang bagian ini dan tutup filternya terlanjut pasang tutup filternya jangan lupa dilat bagian dalamnya juga tadi sudah kita bersihkan sekalian sama filternya ini ini nggak usah kita ganti dulu masih layak pakai lah untuk servis tau bulan depan kemudian kita ganti hai 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 Oke kita masuk pemeriksaan yang berikutnya pemeriksaan filter eh apa namanya AC nah posisinya ada di sini kita tarik ya caranya kita tarik ke atas yang satu juga setelah itu kita lepas untuk filter itu ada di sini disitu nanti kita buka ini kita tarik filternya kondisi filter udara sudah sangat kotor ya ini sebenarnya masih bisa kita bersihkan atau kita cuci tapi kita sudah siapkan yang baru ini langkah benya agar AC nya itu tetap Hai dingin dan tidak terhalang oleh kotoran seperti ini ini biasanya kotoran seperti ini itu akan akan menimbulkan bau pada sistem AC nah ini kita buang Hai terganti dengan yang baru Hai sini ada keterangan up-up itu artinya ini bagian atas masanya seperti ini berarti kita masukkan setelah terpasang semua jangan lupa ke terminal baterai yang tadi kita lepas kita berarti kita cek kondisi kencangan yang keberan yang positifnya hai hai oke hai 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 oke proses Hai pemersihan Pengecekan kursi, kemudian pengecekan filter AC dan juga pengerjara sudah selesai. Semoga berfungsi, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!